Misalnya, kapan waktu dimulai sholat Duhan dan kapan berakhirnya berdasarkan hitungan menit? Maka Ibn Uthaymin rahimahullah menjawab, sejak matahari meninggi seukuran satu tombak, yakni sekitar seperempat atau sepertiga jam sesudah terbitnya. Jadi kalau ukuran lebih setelah terbit, kalau sepertiga jam kan berarti sekitar dua puluh menit, karena satu jam kan enam puluh menit ya, setelah terbit matahari. Hingga sebelum matahari tergelincir antara sepuluh hingga lima menit saja. Jadi kalau kita mau sholat duhur itu kan, jadi sepuluh menit sebelum sholat. Kata beliau sepuluh atau lima menit sebelum sholat duhur, udah gak boleh lagi sholat duhur. Sebelumnya dibolehkan. Sholat duhur memiliki keutamaan berdasarkan hadis-hadis di bawah ini. Yang pertama, hadit Abu Dhar radiyallahu. Di pagi hari, setiap persendihan, salah seorang dari kalian harus bersedekah. Setiap kali tasbih, ucapan subhanallah adalah satu sedekah. Setiap satu kali tahmid, ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Setiap kali tahlil, ucapan lain Allah adalah sedekah. Jadi setiap sendi-sendi kita ini ada 360 sendi, kita harus bersedekah agar selalu terjaga. Setiap kali takbir, ucapan Allah adalah sedekah. Anda berdikir semuanya adalah sedekah. Dihitung satu sedekah dengan satu ucapan ya. Memerintahkan kebaikan adalah sedekah. Mengingatkan pada perintah-perintah Allah. Melarang kemungkaran adalah sedekah. Semua itu dapat tercukupi dengan melakukan dua rakah sholat duha. Hadith ini riwayat muslim nomor 720. Jadi kita lihat teman-teman sekalian di sini. Bagaimana mulianya sholat duha itu. Anda begitu sholat dua rakah yang kurang dari lima menit. Kita bisa bahasakan. Itu sudah cukup. InsyaAllah dijamin 360 sendi Anda aman. Selain pahala yang Anda dapatkan ya. Itu hadith pertama tentang keutamaan sholat dua. Hadith yang kedua adalah hadith Buraida radiyallahu anhu. Ia berkata, Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, Fil insani thalathumiatin wasittuna mafsalan. Fa alihi an yatasaddaka an kulli mafsalin bisodaqah. Setiap manusia memiliki 360 persendian. Setiap persendian itu harus dikeluarkan sedekahnya. Para sahabat radiyallahu anhum bertanya, Siapa yang mampu berbuat demikian? Wahi Nabiullah, wahi Nabinya Allah. Artinya bersedekah setiap hari 360 sendi. Anggap kalau 1 sendi 1 juta misalnya nilainya, 360 juta perharinya gitu. Maka Nabi s.a.w. bersabda, An-Nuqa'atu fil masjidi tadfau, tadfinuha. Saya ulangi, An-Nuqa'atu fil masjidi tadfinuha. Wa shay'u tunahhihi anittariq. Fa'inlam tajid farak'atadduha tujizi'uka. Ketika mengeluarkan dahak di masjid, Engkau lalu menimbunnya. Ketika ada sesuatu yang mengganggu di jalan, Duri, potongan pohon, dahan pohon, dan segala macam, batu. Lalu Engkau menyingkirkannya. Jika tidak ada yang ditemukan, Maka cukup bagimu dua rakat duha. Hadis ini riwayat Abu Daud dalam kitab adab, Di nomor 5242, Ahmad dididimah halaman 354, Dan disohikan oleh Al-Albani, Rahimahumullah. Melarang dari kemungkaran, Mungkar semua yang agama larang, Juga sedekah. Apapun itu anda nasihatin orang yang sedang salah. Ada orang merokok di jalan dan nasihatin, Ada orang terbuka urat yang anda nasihatin. Ini semua terhitung jenis-jenis amal Yang bisa dihitung sedekah. Selain nilai pahalanya ada ya, Dihitung sedekah untuk sendi-sendi kita. Ini kurang lebih ada disebutkan, Enam jenis amal. Zikir, subhanallah, Alhamdulillah, Wa la'ilaha illallah, Allah abad, Ini sudah empat, Masih-masih sedekah. Menyurupada kebaikan sedekah, Sudah lima. Melarang dari kemungkaran juga, Sedekah sudah enam. Di hadith dari nomor tiga, Ditambahkan, Yang ketujuh adalah, Menutupi, Ludah yang ada di masjid. Orang meludah sembarangan, Lalu kita bersihkan. Ataupun kotoran secara umum. Kemudian juga, Yang kedelapan ditambahkan disini adalah, Memindahkan sesuatu yang mengganggu orang lain di jalan. Durika, Batukah, Potongan kayukah, Yang kira-kira, Kalau orang lewat, Maka bisa berbahaya atau mengganggu mereka. Ini juga termasuk hal yang sangat ditekankan sekali. Sangat ditekankan sekali. Ada sebuah hadith yang berbunyi, Kata Nabi SAW, Aku diperlihatkan salah satu dari umatku, Yang menikmati surgahnya. Fasilitas surga yang ada, Hanya karena memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalanan, Yang bisa mengganggu orang lain. Maka itu, Punya keutamaan tersendiri dalam amal ini. Dan kata Nabi SAW, Iman itu sekian 60, Sekian tingkatan, Yang tertinggi layan Allah, Dan yang paling terendah adalah, Memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalanan. Jadi kalau anda lihat, Ada batu, Yang kira-kira batu ini, Nanti kalau diinjak oleh mobil atau motor, Malah bisa terlempar dan kena rumah orang, Atau terkena orang lain, Anda berhenti sebentar, Pindahkan itu ya. Atau anda mungkin potongan kayu, Atau ada duri ya. Ini adalah, Ibadah dan bagian daripada tanda-tanda keimanan. Dan ini sirih khas kaum muslimin. Hadith yang keempat adalah, Hadith Abu Darda dan Nabi Zar. Dari Rasulullah SAW, Dan ini dinukil, Firman Allah hadis kudsi, Allah berfirman, Ya bena Adam, Irka'li arba'a raka'ati min awalin hari akfiqa akhirah. Wa iana Adam, Salatlah kerana aku, Empat raka'at di awal siang, Saya waktu duha, Nisi aku cukupi kamu di akhir siang itu. Hadith ini, Riwayat Tirmidhi, Dalam kitab, Al-Witir, Nomor 475, Dan disuhiikan oleh al-Bani, Dalam suhiyat Tirmidhi, Jadi satu halaman 47. Nabi SAW, Menjanjikan, Siapa yang solat duha, Empat raka'at, Kata Nabi SAW, Dalam hadith, Allah berfirman, Hai'ana Adam, Ruku' untukku empat raka'at di awal pagi. Maksudnya empat raka'at ini duha. Maka aku akan penuhi hajatmu pada hari itu. Apa saja yang kau mau, Saya akan penuhi, Kata Allah. Itu saja. Baik, Boleh nggak saya solat, Supaya hajat saya dipenuhi, Dua empat raka'at? Bukan cuma boleh, Memang harus begitu. Karena kita beribadah, Mengejar apa yang Allah janjikan. Ada sebuah kaedah, Yang saya dengar, Sering disebarkan, Di Indonesia ini, Jangan kau sembah Allah, Karena ada surga. Dan jangan kamu takut sama Allah, Karena ada neraka. Ini secara zahirnya, Seakan-akan benar. Padahal ini salah ini. Yang suruh kita, Mengejar surga siapa? Allah. Wajar seseorang mengejarnya. Makanya Allah mengatakan, Dalam Al-Quran, Surah Al-Imburan 133, Audhu billahi minas shaitanur rajim, Wassari'u, Berlumba-lumbalah kalian, Bersegerahlah kalian, Dalam bertobat kepada Tuhan kalian, Dan kejar surga itu. Yang surga itu, Seluas langit dan bumi. Kenapa para sahabat, Pada saat pergi berperang, Mau mati syahid, Dibunuh oleh musuh. Karena mau masuk surga. Wajar. Dia jadikan itu, Sebagai motivatornya. Dan memang harusnya begitu. Dan harus kita yakin, Itu benar. Sudah selesai. Saya sudah kerjain, Sekarang saya kerjain sholat. Setelah saya sholat, Saya sudah penuhi semua syaratnya, Uduk benar, Tutup aurat benar, Selamat dari najis, Sudah masuk waktu, Jumlah rakatnya benar, Bacaannya benar. Yakin sudah diterima. Harus kita yakin. Karena kita sudah penuhi syaratnya. Allah tidak akan mungkin, Pungkiri janjinya. Harus kita ikuti keyakinan itu. Kita harus yakin, Orang-orang beriman, Akan mendapatkan balasan, Kebahagiaan. Iya, itu janji. Inna Allah la yukliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Wa man asdaku minallahi qila. Siapa yang lebih jujur daripada Allah. Dalam ayat lain, Kalian tidak akan pernah mendapatkan, Di sistem yang Allah buat, Perubahan. Tidak ada.